Oke cuy, kali ini aku akan menceritakan alur sebuah film dua orang psikopat, ayah dan anak yang sangat luar biasa jadi film ini berjudul The Love Wands tahun 2015 oke biar gak penasaran, langsung aja kita mulai alur ceritanya enjoy diawali dengan adegan seorang remaja SMA yang mengendari mobil bersama ayahnya remaja itu bernama Brent yang terlihat sangat akrab dengan ayahnya mereka banyak mengobrol, bercanda dan tertawa di sepanjang jalan si ayah tampak memiliki jiwa yang lebih muda dari usianya kemudian konsentrasi Brent yang tengah menyetir seketika buyar ketika seorang pemuda bersimbah darah berjalan pelan di tengah jalanan Brent langsung membanting setir mobil berhasil menepi, tapi naas Brent menghantam sebuah pohon besar yang membuat ayahnya meninggal dunia scene beralih ke enam bulan kemudian di sekolah, tepatnya di samping lokor Brent bersama sahabatnya Jamie tengah membicarakan pasangan untuk pesta dansa nanti malam pembicaraan mereka juga menjadi ajang transaksi obat-obatan teralang dan permen hisap Brent akan pergi bersama dengan Holly kekasihnya sebagai pasangan dansa sedangkan Jamie ajakan dansanya telah diterima oleh Mia Mia adalah gadis rock and roll yang ternyata putri seorang polisi sekitar sana tak lama kemudian, seorang gadis lugu bernama Lola mendekati Brent ia mengajak agar menjadi pasangannya tentu Brent menolak Brent beranggapan kalau Lola bukanlah tipenya dan dari info yang beredar kalau si Lola ini memiliki koreng di daerah ketiaknya hal itu membuat Lola kecewa dan sakit hati waduh kekecewaan Lola semakin mengujak ketika ia diam-diam telah melihat Brent dan Holly sedang bercocok tanam di dalam mobil lanjut ke alur cerita setelah selesai bercocok tanam Brent pun langsung pulang ke rumah ibu Brent yang mengetahui bahwa nanti malam ia akan pergi bersama Holly menyarankan Brent agar nanti malam pergi naik grep atau gojek meskipun Brent tidak mengemudi tapi tetap saja ibunya merasa khawatir tentang kejadian masa lalu Brent yang mengalami kecelakaan Brent akhirnya marah dengan ibunya karena tidak terima dengan saran ibunya perihal pergi dansa nanti malam agar naik grep atau gojek Brent yang marah memutuskan pergi ke teping dekat rumahnya dan ia dipenuhi rasa bersalah atas kematian ayahnya Brent meluapkan rasa bersalahnya dengan menyakiti dirinya dengan menggunakan kalung silet yang dipakainya sebagai alat untuk menyakiti tangan dengan cara digenggam di saat Brent mencoba mendaki tebing tiba-tiba dia hampir saja terjatuh Brent yang dalam keadaan depresi berat tidak hanya menyakiti diri sendiri ia juga mencoba mengkonsumsi lem yang dikasih Jamie dalam keadaan seperti itu Brent berpikir untuk mengakhiri hidupnya namun ketika Brent sedang mendengarkan musik muncul lelaki parubaya dari belakang ia langsung membius dan menculik Brent hari sudah hampir malam ibu Brent yang merasa khawatir ia pun pergi ke tebing mencari anaknya dan menanyakan ke Holly yang baru saja datang karena Holly juga tidak tahu keberadaan Brent ia mencoba menelpon Brent tetapi tidak ada jawaban sama sekali yang membuat mereka semakin khawatir kekhawatiran mereka semakin menjadi di saat dogi kesayangan Brent pulang ke rumah dalam keadaan terluka parah Holly mencoba membawa dogi kesayangan Brent ke rumah sakit namun takdir berkata lain dogi kesayangan Brent pun akhirnya tewas dalam perjalanan ke rumah sakit di tempat lain mobil yang membawa Brent pergi menuju ke sebuah rumah terpencil yang ternyata ayah lolalah pelaku penculik Brent lolalah melakukan hal itu karena ia sangat terobsesi ingin memiliki Brent seutuhnya sampai-sampai lolalah menyimpan foto Brent di buku catatannya di saat Brent sudah tersadar ia telah mendapati dirinya terikat di sebuah kursi dan mendapati dirinya ada di rumah lolalah yang sudah didekorasi seindah dan secantik mungkin ala pesta malam rupanya lolalah sudah mengundang Brent secara paksa agar ia menjadi pasangan dansanya malam ini mereka duduk bersama nenek-nenek yang biasa lolalah sebut mata cerah Brent yang kebingungan hanya bisa pasrah ketika ayah lolalah memegangi bersamaan dengan lolalah yang menyuntikkan cairan pembersih lantai di lehernya agar Brent tidak bisa berbicara maupun berteriak Brent juga dipermalukan di depan mereka dengan dipaksa agar mau menghisap cari lolalah dan kencing di dalam celana Brent yang sudah muak dan tak tahan dengan perlakuan para psikopat ini akhirnya mencoba melawan dengan merendang lola kesempatan ini ia lakukan untuk membebaskan diri dan kabur keluar rumah namun pokoknya pergi ke tempat jauh si Brent malah bersembunyi di bawah kolong mobil ayahnya lola endah Brent pun akhirnya ketahuan dan ia beralih ke atas pohon lola dan ayahnya yang berhasil menemukan Brent melempari Brent dengan batu yang akhirnya membuat Brent terjatuh dan tertangkap kembali nasib aja lagi kali ini para psikopat ini mengikat Brent lebih kencang dari sebelumnya agar Brent tidak bisa kabur lagi ayah lola memakuk kaki Brent ke lantai dengan pisau wadaw nari coy setelah terikat kembali lola menunjukkan buku catatan dengan foto-foto para cowok dan itu adalah para korban masa lalu lola Brent merasa tidak asing dengan salah satu foto yang ditunjukkan lola setelah dia sadari pria berdarah itu merupakan orang yang ia lihat saat ia menghindari tabrakan 6 bulan lalu pria itu bernama Timmy Timmy merupakan salah satu korban dari lola yang berhasil kabur dan lolos dari kegenasan lola dan ayahnya dan ternyata Timmy adalah kakak dari Mia pasangan dan sajemi yang keberadaannya sampai saat ini masih belum ditemukan lola mengukir dada Brent dengan garpu sama halnya dengan para korban sebelumnya ketika lola menumpahkan garam ke dada Brent maka inilah yang terjadi luar biasa aduh lola berfoto dan berdansa dengan Brent kemudian lola dinobatkan ayahnya sebagai ratu dansa pada malam itu acara pesta dansa pun akhirnya selesai lola dan ayahnya mempersiapkan tikus mati dan air comberan sebagai makanan mereka membuka jebakan di bawah lantai bersamaan dengan itu terdengar suara-suara aneh yang sangat menakutkan penyiksaan terhadap Brent terus berlanjut kali ini lola mencoba membuat tubang di kepala Brent dengan menggunakan bor kayu dan lola bersiap akan menuangkan air panas di lubang kepalanya itu namun karena lubangnya terlalu kecil lola meminta ayahnya untuk membuat lubangnya lebih besar di keadaan Brent yang setengah sadar Brent diam-diam berhasil melepaskan ikatannya dengan menggunakan selet dan langsung menyerang ayah lola serta menusuknya berkali-kali dengan pisau yang berhasil dia cabut dari kakinya setelah Brent berhasil menjatuhkan lola ia mendorong ayah lola sampai jatuh ke dalam basement lantai dan dia dimakan makhluk seperti zombie Brent yang melihat hal itu tak menyangka ternyata korban-korban lola yang masih hidup dikurung di sana dan dibiarkan sampai kelaparan sementara Brent terus melihat para korban lola dia gak sadar lola sedang berada di belakang dan tiba-tiba lola mendorong Brent ke dalam basement dan melempari Brent yang terjatuh di bawah Brent yang berada di dalam basement mendapat masalah baru kini ia akan menjadi santapan berikutnya tapi hal itu tidak terjadi karena Brent berhasil menyingkirkan mereka di scene berikutnya lola membekap mata cerah dengan bantal yang ternyata itu tidak lain dan tidak bukan merupakan ibunya sendiri saat di rumah Holly yang lagi kebingungan mulai mengingat perkataan Brent Brent pernah bilang kepadanya bahwa lola pernah mengajaknya akan acara pesta malam Holly mulai curiga terhadap lola ia memberitahu ayah Mia bahwa beren kemungkinan berada di rumah lola ayah Mia yang mendapat kabar dari Holly langsung pergi berangkat mengecek rumah lola sesaat sampai disana ia mengintip dari celah lubang dan betapa terkejutnya rumah lola sangat berantakan dan penuh dengan cejaran darah ayah Mia yang mengecek keadaan sekitar merasa penasaran dengan pintu basement yang ada di lantai ketika ia membuka pintu basement di lantai ia sangat kaget melihat Brent ada di dalam sana disaat ia akan menolong Brent lola langsung menyerang ayah Mia dari belakang dengan menggunakan pisah dapur yang digunakannya bersamaan dengan itu lola mengajak Brent dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan pergi ke rumah Brent dan akan membunuh ibunya sebagai balas dendam atas kematian ayahnya ia juga akan membunuh Holly karena telah menghancurkan hatinya setelah lola pergi Brent memiliki kesempatan untuk kabur ia tidak akan membiarkan lola pergi ke rumahnya dan ia harus menyelamatkan ibunya Brent tidak putus asa Brent mencoba memanjat dengan tumpukan-tumpukan jasad di pekerja hari disaat lola berjalan menuju rumah Brent secara kebetulan ia melihat mobil Holly yang akan melintas di hadapannya lola mencoba bersembunyi dan melemparkan buku catatannya ke kaca mobil Holly seketika Holly terkejut dan menghentikan mobilnya hal itu lola manfaatkan untuk menyerang Holly perkelahian antara Holly dan lola hampir saja membuat Holly terbunuh tetapi untungnya Holly berhasil melarikan diri dari keganasan lola sementara Brent akhirnya ia berhasil keluar dari rumah lola dan pergi dengan menggunakan mobil polisi milik ayah Mia ketika di perjalanan Brent melihat Holly yang berlari yang sedang dikejar lola tanpa pikir panjang ia langsung menabrak lola sampai terpental ke belakang Holly yang selamat dari kejaran lola langsung masuk ke dalam mobil polisi alangkah terkejut dan tak menyangka ia melihat Brent dengan kondisi sangat memprihatinkan mereka pun berpelukan sambil menangis lola yang sudah ditabrak ternyata masih hidup ternyata fisikopit yang satu ini sangat luar biasa dengan keadaan yang terluka parah ia masih sempat mendekati mobil Brent yang sudah muak langsung memundurkan mobilnya dan lola pun akhirnya game over Brent dan Holly akhirnya tiba di rumah ibu Brent yang amatir dengan anaknya langsung memeluk Brent dan film pun tamat oke coy jadi gimana menurut kalian film yang satu ini jangan lupa tinggalkan pesan kalian di kolom komentar dan jangan lupa juga like dan subscribe pastinya agar kalian tidak ketinggalan berita saat mimin upload alur cerita film yang lebih seru lebih tegang lebih horror lebih mengharukan dan masih banyak lebih-lebihnya sampai bertemu lagi di next alur cerita film yang lain terima kasih enjoy